Intro Proyek pembangunan Jalan Tol Jogja Solo kini tengah tahap proses pengerjaan namun proyek tersebut hingga kini masih menuai polemik dari warga bayan Purwomartani Kalasan Sleman yang terdampak program strategis nasional itu Salah satunya belum adanya kejelasan soal relokasi dua area pemakaman umum milik warga Aspirasi itu nampak tertulis dalam sebuah banner yang terpasang tepat di pintu makam Tergabung dalam aliansi warga bayan bersatu warga terdampak sejatinya mendukung kelanjaran proyek jasa marga tersebut Melalui forum inilah suara sumbang yang sejak dua tahun lalu mereka gelorakan akhirnya sedikit mulai menuai titik terang Utamanya lokasi pemindahan makam yang oleh pihak kelurahan telah disiapkan area lahan seluas lebih dari 2.000 meter persegi yang menggunakan tanah kas desa Namun terkait anggaran proses relokasi makam hingga kini masih belum juga dapat dipecahkan Kami mendukung dari pembangunan tol karena ada beberapa faktor yang memang tidak punya forum untuk kami bisa menyampaikan ataupun belum didengar karena kami memang harus bergerak untuk menyuarakan hak umum kami Memang untuk yang makam itu berkali-kali untuk kita memediasi untuk mediasi itu memang agak rumit sekali birokrasinya dan lain sebagainya karena keterbatasan kami Alhamdulillah Kami di kemarin dibantu dari pihak Boda untuk dimediasi dengan instasi terkait dengan pejabat terkait Kalau kejelasan kemarin memang sudah ada pembicaraan kayak tanya dengan pemindahan tapi untuk masalah anggaran untuk pemindahan kita yang belum jelas Dua makam itu dua lahan makam atau dua makam? Dua lahan makam Seluas berapa makam? Yang satu tujuh ratusan meter yang satu seratus empat belas meter Ada berapa pusara di situ Pak yang mungkin nanti akan terdampil? Kurang lebih tiga ratus Untuk keduanya itu ya? Iya Nantinya akan dipindah kemana? Rencana untuk pemindahan itu akan direlokasi di sebelah selatan Kampung menggunakan tanah khas desa Sudah ada komunikasi dengan pihak penurahan Sementara itu Polda DIY selaku pengemban fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat mengajak aliansi ini untuk tetap menjaga kondusivitas keamanan selama kegiatan pembangunan jalan tol guna menjaga kelancaran program strategis nasional tersebut Mungkin kita ketahui bersama bahwa saat ini memang Yogyakarta ada proyek strategi nasional pembangunan jalan tol Dan kebetulan yang kita kunjungi hari ini adalah sisi satu-satu untuk Solo Jogja Harapannya memang proyek ini bisa berjalan secara proses dan masyarakat yang terdampak langsung juga bisa terfasilitasi ketika ada kendala-kendala di lapangan dan menjadi wadah melalui komunikasi ini atau pakuyuban ini untuk melakukan komunikasi yang sinergis dengan pihak pelaksana maupun pihak perangkat desa dan nanti akan mengurangi resistensi yang muncul di media Harapannya tentu semua bisa berjalan baik itu proses pembangunan proyek strategi jalan tolnya maupun kegiatan rutinitas masyarakat yang terdampak langsung Dengan semangat kekompakan dan sinergitas antara pihak kepolisian dan aliansi warga bayan bersatu diharapkan masyarakat tidak mudah termakan isu negatif serta terprovokasi yang dapat menghambat kelancaran program strategis nasional tersebut Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Joko Pramono Adi TV